Intro Nama ini siapa? Alpian Alpian berarti kelas? Kelas 12 Satu lagi Haikal Haikal yang berbicara Saya dengan Saepul Saepul yang satu lagi Oh iya sobat ini Jabal Channel Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Ini Jabal Channel ya Biar kita makin terus semangat Memberikan informasi dan berita ter-up-to-date Ya dek, adek-adek dari pelajar SMK mana ini? Kami dari SMK Negeri 1 Sipako Kabupaten Camis ya Dalam kegiatan ini Kegiatan belajar dalam tahapan PKL ya? Iya dalam PKL Berapa lama PKLnya? PKLnya 3 bulan Nah sekolah di SMK Negeri 1 Sipaku ini Ngambil jurusan apa dek? Kami mengambil jurusan agribisnis tanaman hortikultura Kepala sekolahnya yang sekarang siapa? Atau Pak Guru? Pak Guru yang mengantarkan Pak Guru yang mengantarkan ke sini Pak Lili Pak Lili, nah Udah berapa lama ini? PKL PKL Sekarang 3 bulan berjalan 3 bulan berjalan Nah Yang punya lokasi di sini Atau petani yang di sini Atau kelompok taninya Kelompok taninya apa? Tunas Mekar 2 Sama Bapak siapa? Sama Bapak Kakang Bapak Kakang atau Pak Pumun ya Nah nih Gimana nih kegiatannya dalam PKL ini Menanam apa nih? Sekarang hasilnya Yang dipanen Tomat Tomat ya ini ya hasilnya Nih Kedepannya sebagai Adek-adek pelajar ini kelas berapa dek? Kelas 12 Kelas 12 Nah Kedepannya ini Cita-citanya pengen menjadi petani atau jadi dokter? Petani Petani Nah ini Sekarang pembelajaran ini sering Diedukasikan cara nanem Ya Cara memelihara Sampai cara panen sudah ya Dari awal pembukaan lahan Dari awal pembukaan Nih satu persatu Nama ini siapa? Alpian Alpian berarti kelas? Kelas 12 Kelas 12 Satu lagi Haikal Haikal yang berbicara Saya dengan Saepul Saepul yang satu lagi Tian Nah Setelah PKL disini Kedepannya ini Kepada Bapak Guru Harapannya gimana dek? Ingin menjadi petani sukses Ingin menjadi petani sukses Terus Nilai hasil PKLnya Pengen bagus atau pengen jelek? Pengen bagus Pengen bagus Tetapi Kegiatan apa yang diajarkan oleh petani disini Sudah Bisa diterapkan Atau bisa dicernak ke depannya? Ya Alhamdulillah Hasil ya memuaskan Cuma di Yang namanya usaha Ada di atas Ada di bawah Harga tomat Lagi jelek Berapa sekarang per kilonya Pak Yang diterima? Per kilonya Ditampung di bandar itu 1.500 Sampai 2.000 Nah Untuk operasional Mulai dari tanem Pengelolaan sampai ke tahapan ini Adakah lebihnya Pak? Kalau dikumpulin Pasti ada Nah sekarang Oh iya Nah Pembinaan-pembinaan Dari dinas terkait Dari pemerintah Kabupaten Ciamis Apa yang dirasakan oleh Yang Bapak Kelola ini Kurang lebih berapa Luas Pak? Kalau luas Ngitung luas itu Yang ditanami Di sini Ada Sekitar 2 hektare 2 hektare Ditanami Cabai sama ini ya Sama tomat Sama tomat Nah Kalau untuk menilai Keterkaitan dengan AD-ADPKL ini Bapak juga ikut Peran serta Untuk penilaian ya Pak? Iya Terus adakah Dari PPL Biasanya atau apa Dari dinas pertanian Yang monitoring Atau kontrol ke sini Pak? Kalau dari dinas Alhamdulillah Belum Belum Ada Sekalian saja Ngobrol gitu ya Kalau bisa Umpamakan bisa ke depannya Coba Dari dinas Lirik Anak-anak PPL lah gitu Intinya Harus ada Kalau yang ngasih nilai itu Memang Kelompok Tapi kalau Bagi saya Dinas juga Ikut Ikut Andil Dalam penilaian Anak-anak PKL gitu Nah Khususnya yang PKL gitu Ini Pak Sekarang Dari ini jabar nih Pak Harapan ke Anak-anak yang PKL ini Kedepannya gimana Pak? Kedepannya Mudah-mudahan Setelah lulus sekolah Supaya Ada generasi penerus Di pertanian Mudah-mudahan Sukses semuanya Bagi Anak-anak PKL Kalau cita-citanya Pengen jadi Petani sukses Nah Keluh kesah Selama 3 bulan ini Merasa jengkel Atau enggak Mengajarkan Adek-adek Anak-anak PKL ini Pak? Ya Kalau merasa jengkel Merasa jengkel Cuma Itu kan Tanggung jawab saya Sebagai ketua kelompok Yang Bisa Kalau Diumpamakan Masih polos Anak-anak itu Jadi terus Digenjot Dengan cara menanam Cara penanaman Cara pembukaan lahan Cara penanaman Cara panen Cara ngobat Nah selain Diajarkan Bercocok tenam juga Katanya Setiap Jumat Besok Akan diadakan Bersih-bersih Musola Masjid katanya Diajarkan Begitu juga Dianjurkan Setiap hari Jumat Libur Diusahakan Libur itu Diusahakan Baksos bagi masyarakat Sekitar Jadi biar Mencetak Teman-teman Adek-adek ini Ikut bersosialisasi Juga di masyarakat Biar ikut Bersosialisasi Terus Biar Ikut Gabung Sama masyarakat Nah Nah ke depannya Kalau ada lagi SMK SMA Yang jurusan Agribisnis Pertanian Misalkan Ada lagi yang PKL Mengakomodir juga Ke depannya Diusahakan Diusahakan Diusahakan